Inilah Okinago seorang Resilivis pelaku curamor yang sudah lama menjadi DPO Tim Resilin Polsek Padang Utara dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Padang Utara. Tersangka berhasil dibekuk oleh petugas di daerah Ulakarang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, setelah dilakukan lidik dan laporan dari masyarakat. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan dua unit sepeda motor yang merupakan milik tetangganya dan mantan istri sendiri yang diambil dengan cara meminjam sepeda motor dan melarikannya. Sepeda motor hasil curian ini kemudian dijual ke daerah pesisir selatan seharga Rp3 juta per unitnya. Kasus ini pun masih dalam proses pengembangan pihak kepolisian sektor Padang Utara yang diperkirakan masih banyak TKP lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 KHWP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Satu motor yang dicuri itu adalah tetangga lima rumah jarak dari rumah tersangka. Sedangkan yang satu lagi ini modusnya meminjam. Setelah meminjam, tidak dikembalikan kepada saudaranya dan digadaikan sebesar Rp1.500.000. Menurut keterangan Okinago, hasilnya itu gadai sepeda motor untuk ongkos ke Jakarta. Sedangkan hasil pencuriannya, HP ada lima, tiga juta dijual semua. Sedangkan sepeda motor dijual tiga juta, enam juta dibelikan untuk perlengkapan pakaian dia kebutuhan sehari-hari. Untuk sementara masih kita lakukan pengembangan, mudah-mudahan ada lagi TKP-TKP yang lain. Tersangka dijarat dengan pasal berapa? Tersangka kita jarat, jarat di sini pasal 363. Dengan ancaman hukuman? Lima tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINUS melaporkan.